Perhentian pertama, Yesus dicatuhi hukuman mati. Yesus beberapa kali berkotbah dan ia pernah berkata, Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sekarang Yesus membuktikan kebenaran isi kotbahnya itu. Putra Allah diadili seorang manusia yang berdosa. Bandit Barabas dipilih oleh rakyat sebagai pahlawan, sedangkan Yesus sebagai orang yang harus mati di salib. Dia yang dinamakan Mesias yang sepantasnya dimuliakan, sekarang di muka umum ia direndahkan sehinah-hinanya. Meskipun demikian, Yesus diam saja. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak sabar. Kami memaki dan mengutuk. Kami berteriak, mengumpat dan membalas dendam ketika diperlakukan agak kurang adil. Padahal kami yang bersalah dan dipersalahkan dengan dasar yang benar. Kami masih sering memberontak dan banyak keberatan karena sombong dan tidak mau mengalah di muka umum. Tuhan Yesus, ajarilah kami kerendahan hatimu. Amin. Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Para rasul pernah bertengkar siapa di antara mereka yang lebih bersih dan lebih baik sehingga pantas duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus di surga. Sekarang dalam situasi yang lain, tidak ada satupun dari mereka yang berani menerima salib. Padahal putra Allah dengan rendah hati menerima salib. Lambang hukuman yang paling hina yang dipakai untuk budak dan bandit yang paling jahat. Yesus tanpa komentar menerima salib itu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami sering mencari tempat terhormat serta berjuang supaya nama dan diri kami dihormati dan dipuji di muka umum. Kami merendahkan orang lain dan berusaha untuk meninggikan diri sendiri. Ampunilah kesombongan kami dan kuatkanlah kami dengan teladan ilahimu agar kami berani mengikuti jejak kerendahan hatimu. Amin. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya. Di padang gurun, setan menggoda Yesus supaya sebagai Mesias turun dari baik Allah. Yesus mengalahkan godaan setan itu. Sekarang setan membalas melalui orang jahat yang dengan sadis menjatuhkannya di jalan raya kota Yerusalem. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami menjaga diri kami agar tidak jatuh di mata manusia. Kejatuhan kami dalam dosa yang tidak dilihat orang tidak kami hiraukan. Tetapi kami lebih sedih dengan kekurangan kami yang kelihatan dan tampak di muka umum. Ajarilah kami melalui peristiwa kejatuhanmu di bawah salib ini. Bahwa lebih baik kami direndahkan di muka orang daripada berlaku sebagai orang farisi yang sombong di hadapan Allah. Amin Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Bunda Maria datang ke Yerusalem untuk menghadiri pesta pascah. Mula-mula semuanya berjalan dengan gembira dalam arakan Minggu Palem dan dalam perjamuan terakhir. Sesudah itu tiba-tiba mulailah tragedi yang besar. Yesus dijual oleh Judas, disangkal oleh umat dan dihukum mati. Maria bersama Yohanes Rasul yang setia segera bergegas menuju ke halaman depan Istana Pilatus. Akan tetapi tak sampai di situ karena arakan jalan salib sudah mulai. Ia bertemu dengan Yesus putranya yang sedang memanggul salib. Bunda Maria tidak malu mengaku di muka umum bahwa yang memanggul salib bersama dua penyamun itu adalah anaknya. Yesus pun tidak menyangkal dia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, betapa sedih hatimu melihat bundamu berduka cita. Tetapi engkau dihibur dengan kenyataan bahwa dalam keadaan begitu hina, dia tetap mengakui engkau sebagai anaknya. Tuhan, ajarilah kami kerendahan hatimu. Bunda berduka cita, tolonglah kami meneladani cintamu. Amin. Dari permulaan, Tuhan Yesus dengan tenang memilih bagian yang paling rendah dan menggantikan Barabas. Sekarang Yesus sudah letih. Ia tidak mencari orang istimewa untuk menolong dia. Yesus dengan rendah hati menerima bantuan orang asing, Simon dari Sirene, orang kampung yang pakaiannya masih kotor oleh kerja keras di kebunnya. Simon pun seorang yang rendah hati dan tidak malu menolong Yesus yang belum dikenalnya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami sering memiliki kesempatan untuk menolongmu dalam diri sesama. Tetapi kami selalu sombong, menganggap diri orang besar, dan merasa tidak pantas menolong orang miskin atau yang hina di mata umum. Ada kalanya kami tidak mau menerima bantuan dari sesama karena kami berlaku sombong. Tuhan, ampunilah dosa kami itu dan berilah rahmatmu supaya kami tak pernah lagi malu menolong siapa saja dalam penderitaan hidupnya. Amin Perhentian ke-enam, Veronica mengusap wajah Yesus Orang Farisi karena sombong selalu menjaga diri sungguh-sungguh supaya menghindari wanita di muka umum, terlebih wanita yang mempunyai nama kurang baik di tengah masyarakat. Yesus yang rendah hati tidak menghiraukan peraturan yang munafik itu dan dengan terus terang bergaul dan berbicara dengan semua wanita, bahkan dengan wanita yang dicap buruk. Yesus tidak menolak kebaikan hati dan pelayanan mereka. Di jalan salibnya ini muncul Veronica yang berbelas kasihan kepadanya. Yesus menghargai perbuatan baiknya dengan memberi tanda bukti wajahnya yang kudus pada kain pengusap itu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami sering berlaku seperti orang farisi dan munafik. Kami menjaga gengsi dan berpura-pura di muka umum, tidak bergaul dengan sesama yang dicap buruk di mata masyarakat. Tuhan, ampunilah dosa kami dan ajarilah kami kehalusan dan kerendahan hatimu. Amin. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Musuh-musuh makin bengis. Yesus masih tetap meneruskan jalannya ke puncak Kalvari. Mereka dengan kasar berusaha menjatuhkan dia, lalu mengolok-olok dan menertawakan dia. Yesus tetap diam dan berusaha bangun untuk meneruskan perjalanannya yang berat itu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami sering iri hati dan berusaha menjatuhkan sesama yang rajin bekerja dan tekun berjuang menuju jalan yang baik. Ketika kami berhasil menjatuhkan dia, kami masih mengolok, mengkritik, dan menganggap diri lebih baik daripada dia yang terjatuh itu. Tuhan, ampunilah dosa kejahatan dan kesombongan kami. Berilah kami rahmatmu agar mau menolong sesama yang memperjuangkan kebaikan, serta tidak iri hati, tidak membenci sesama yang berhasil dalam usaha mereka. Amin. Perhentian kedelapan Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Para wanita itu tidak bermain sandiwara dan tidak pura-pura menangis. Mereka betul-betul mengasihi Yesus dan Tuhan Yesus menerima bukti perasaan mereka. Tuhan Yesus dengan halus mengajar mereka supaya berusaha melihat sifat anak-anak mereka dan watak diri sendiri lalu berusaha untuk bertobat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami seringkali bermain sandiwara dalam hidup. Kami berpura-pura menangisi sesama yang menderita, padahal dalam hati kami, kami senang dengan derita yang mereka alami. Kami buta dan tidak berani melihat situasi kami yang busuk oleh dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan Yesus, dan berilah kami rahmatmu agar kami selalu berlaku jujur, berterus terang, dan rendah hati. Amin. Perhentian kesembilan, Yesus jatuh ketiga kalinya. Kalvari tempat tujuan perjalanan salib Yesus sudah makin dekat. Yesus jatuh ketiga kalinya. Ia segera bangun, bukan karena dipukul dan diolok-olok oleh kaum farisi yang tetap mengikutinya dari belakang dengan kebencian dan kesombongan yang buta. Yesus diam dan tidak memakai kekuatan ilahinya untuk merendahkan musuh-musuhnya. Yesus berusaha menopatkan mereka dengan kebaikan dan kerendahan hati. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami terlalu sering jatuh ke dalam dosa yang sama dan malas berjuang untuk terus maju dalam kehidupan rohani. Kami sombong dan sukar mengampuni sesama yang mungkin secara kebetulan menyebabkan kejatuhan kami. Ampunilah dosa kami dan berilah rahmatmu supaya kami juga berusaha membalas kebaikan sesama dengan kebajikan dan kerendahan hati. Amin. Perhentian ke sepuluh, pakaian Yesus ditanggalkan. Para musuh berusaha merendahkan Yesus sehabis-habisnya. Mereka berpakaian istimewa. Para pembesar dan orang farisi mau supaya Yesus berdiri di muka umum seperti budak yang tidak ada artinya apa-apa dan boleh ditertawakan banyak orang. Tuhan Yesus diam. Meskipun dalam hati, ia sungguh menderita dan betul-betul merasakan penghinaan itu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kamilah yang melucuti dan merampas pakaianmu ketika kami merendahkan sesama kami. Kami merampas pakaianmu ketika kami merampas milik sesama yang lebih rendah di mata kami. Mereka yang lemah dan tak berdaya. Ampunilah dosa kami ini, ya Tuhan Yesus. Dan sadarkanlah kami bahwa arti manusia bukan tergantung pada pakaian yang bagus dan mewah, melainkan sifat yang baik dan rendah hati. Amin. Perhentian ke sebelas, Yesus dipaku pada salib. Musuh yang kejam dan sombong bersama pembantunya berusaha untuk terus merendahkan Yesus. Dua penyamun diperlakukan jauh lebih baik daripada Yesus. Mereka hanya diikat pada kayu. Tetapi Yesus harus dipaku secara mengerikan dan sadis tanpa ada rasa belas kasihan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, sering kami memakai tangan kami untuk menunjukkan bahwa kami lebih hebat daripada orang lain. Kami sering menggunakan kaki untuk menerjang sesama seolah-olah orang itulah penghalang yang mengganggu urusan dan kenyamanan kami. Kami sering berlipat tangan, mencibir dan bergaya angkuh terhadap sesama. Tuhan, ampunilah dosa kami dan ajarilah kami kerendahan hati yang bisa dirasa dan dilihat pada sikap badan kami, sikap tangan dan kaki kami. Amin. Perhentian ke dua belas, Yesus wafat disalib. Yesus disalibkan di antara dua penyamun di tempat yang tampan, supaya banyak orang bisa menyaksikan penghinaan geji itu. Tulisan, inilah raja orang Yahudi ditempelkan oleh Pilatus pada salib Yesus sebagai olokan terhadap raja ilahi dan raja yang benar. Tetapi, masih ada yang belum puas. Mereka menghujat Yesus dengan ejekan, turunlah dari salib kalau kau putra Allah dan kami akan percaya. Yesus dengan rendah hati membalas dengan doa minta ampun untuk mereka, sebab mereka tidak menyadari apa yang mereka katakan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami berlutut di bawah salibmu dan minta ampun atas segala dosa kami. Engkau ditinggikan di salib karena kami berjuang dengan cara apa saja untuk meninggikan diri dan terus-menerus merendahkan sesama di sekitar kami. Tuhan, ajarilah kami kerendahan hati dari atas salib suci-Mu itu. Ampuni dosa-dosa kami, ya Tuhan Yesus. Amin. Perhentian ke-13 Jenazah Yesus diturunkan dari salib Semua orang pulang karena merasa tidak berguna memperhatikan Yesus yang menurut pandangan mereka tidak ada arti apa-apa. Tetapi bagi beberapa orang yang setia dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah, berusaha berlaku dengan hormat terhadap jenazah Yesus itu. Bunda berduka cita yang pernah dengan gembira dan mulia mengatakan, Aku ini hamba Tuhan, sekarang dengan rendah hati mengulangi kalimatnya yang sama itu ketika merangkul, memangku jenazah Yesus putranya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami sering kurang memperhatikan sesama yang meninggal dunia. Kami masih memperhitungkan untung dan rugi dalam berbela rasa dan berduka cita. Ampunilah dosa-dosa kami dan teguhkanlah iman kami supaya kami dapat meneladani Bunda Maria dalam menanggapi kematian dan duka cita sesama. Amin. Perhentian ke-14 Yesus dimakamkan Yesus putra Allah merendahkan diri menjadi manusia, lahir dan hidup secara sederhana dan mati seperti penyamun. Sekarang dikuburkan tanpa pidato dan tanpa arakan panjang. Ia dikuburkan dalam kubur pinjaman milik Yusuf dari Ari Martia. Tubuh Yesus sudah dikuburkan tetapi rohnya merendahkan diri lebih rendah lagi dengan turun ke tempat penantian untuk meninggikan dan mengangkat mereka yang menantikannya dengan penuh harapan menuju kemuliaan surgawi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami sering berpura-pura membuat upacara penguburan sesama kami secara besar-besaran dan mengucapkan pidato yang penuh basa-basi. Kami sendiri pun rindu dikuburkan secara istimewa karena kami beranggapan bahwa kami paling berjasa bagi sesama. Ampunilah segala kerinduan dan pikiran-pikiran kami yang sombong ini dan tolonglah kami agar tetap ingat bahwa kami ini hanyalah debu dan akan kembali menjadi debu. Amin. Amin.